Alhamdulillah Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini Persis apa yang anda saksikan bersama-sama di VT tadi Apa yang menjadi pembahasan dan apa yang ramai saat ini dibicarakan Yaitu fenomena kesurupan terlebih dari kasus Vina Seperti apa sih perspektif Islam, pandangan Islam dalam hal kesurupan ini Kita akan membahasnya di siang hari ini Bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita Ada Ustadz Tila atau Ustadz Nur Fadilah Dan juga Kiai Haji Haris Hakam dan Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri Di segmen satu ini Ustadz Tila akan berbicara bagaimana gangguan jin dan setan kepada manusia Bersama saya dipersembahkan oleh Sarung Wadimur tentu Sarung kita Inilah damai Indonesia aku Selamat mengikuti Silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Yang mulia segenap para guru Di antaranya guru kami Al-Mukarram al-Ustadz Kih Haji Dr. Haris Hakam Guru kami Asyeh Ahmad Misri Host kita yang sangat fenomenal Luar biasa dan luar dalam Ustadz Sofian Dan pengurus Masjid Jaminurul Madinah Ada guru kami Kih Haji Madani Madali Dan seluruh para jamaah Dan pemirsa TV One Damai Indonesia Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT Hari ini kita berjumpa kembali Dalam Tolabul Ilmi Tema kita kali ini sangat serem Bagaimana kesurupan dalam pandangan Islam Bahwa dulu ada sahabat yang bernama Ubay bin Kaab Beliau bercerita Satu hari beliau selalu menyiapkan sebongsang Ngerti sebongsang po Kalau kita kayak tempat ya po Wadah isinya kurma Setiap hari kurmanya selalu hilang Bingung ini siapa yang ambil Satu malam dia tongkrongin Dia perhatiin dan dia tunggu disitu Ternyata ada yang datang Siapa itu datang berupa binatang Dalam usia remaja Binatang remaja Datang berbentuk binatang Maka ditanya oleh Ubay bin Kaab Apa kata beliau Siapa anda Jin apa manusia Maka menjawab itu binatang Coba ulurkan tanganmu Diulurkan tangannya Berbulu anjing Bahkan berbulu semuanya Itu bulunya bulu anjing Ini Bang begitu Tugasmu apa Kemari Mau minta makanan Oh minta makanan Bang Ternyata mau minta kurma Kurma yang dipinta Yang sering disedekahkan oleh Ubay bin Kaab Kemudian Apakah engkau benar-benar ini Jin atau manusia Ya jin Bentukku seperti ini Bahkan ada yang lebih Menyeramkan lagi Oh Apa dengan cara bagaimana Bisa terhindar dari Goda engkau Maka perbanyaklah Kata jin itu Perbanyaklah Baca ayat kursi Dari cerita ini Ubay bin Kaab Langsung menghadap Rasulullah S.A.W Bercerita Apa kata Rasulullah S.A.W Telah jujurlah Itu Sikeji Artinya apa Ternyata Dari hadis cerita ini Jin itu Ibu Pertama Ternyata Mempunyai Sifat biologis Seperti manusia Tuh Makanya Dalam ayat lain Allah berfirman Subhanallah Kholakul azwaja Kullaha Mimmatum bitul ardu Wa min anfusihim Wa mimma layang lamun Itu dalam surat apa Poh Ya Poh Bengong Kasih mikluda Surat apa Poh itu Ini yang mana sih Ini Ya Yassin Yassin Ayat berapa Ya udah pokoknya Yassin Maha suci Allah Yang telah menjadikan Semuanya Berpasang-pasangan Ternyata Kawin Siapa yang kawin Mimmatum bitul ardu Ternyata Dari tumbuh-tumbuhan Ternyata Tumbuh-tumbuhan Kawin Ada pasangannya Ya kan Ya kan Ada pun Ninjok laki Ada pun Ninjok Perempuan Ada pun Dondong laki Ada pun Dondong Biasanya pun Dondong Laki Yang kuntilanak Rada banyak Dari jenis manusia Kawin juga Diri kita sendiri Dan ada juga Dari jenis apa Yang kita tidak tahu Ternyata Jin Kawin Ada pasangannya Bagaimana dia Caranya Dialognya Ternyata Yang kedua Yang kita ambil Dari cerita ini Manusia Bisa berdialog Bisa berbicara Dengan jin Dan gak sembarangan Orang Ngeri Kalau sembarangan Orang Semuanya kita Ngiat Penampakan Mulu Datang ziarah Kubur Umpama Kalau kita Ngiat setan Umpama Assalamualaikum Ahlal Kubur Nyaut Waalaikumsalam Kita dengar Kaga jadi ziarah Abis Kita lempar Tasbe Surat Yasin Abis Acak-acakan Benar Gak sembarangan Orang Bisa dialog Ternyata Jin juga Bisa Bang Dengar Dan mengerti Bahasa Manusia Bagaimana caranya Dia menggoda Bagaimana caranya Dia menggoda Caranya Di antaranya Pertama Ada Keinginan Jin Untuk masuk Sendiri Ketubuh manusia Dan Ada Dengan cara Dendamnya Jin Terhadap Manusia Contoh Kita Kadang Kencing Sembarangan Nah Nah Ini bang Biasanya Kita udah Kebelet Turun Nyari Pohonan Ya kan Tuh Makanya Saya tanya Bapak-bapak Pohonan Depannya Mana Belakangnya Mana Gak Gak tahu kan Depannya Belakangnya Ada bedanya Belakangnya Yang dikencingin Orang Kenapa Dia kencing Di belakang Kalau di depan Dia marah Mudah-mudahan Kita akan bahas Enggak Setiap Kita manusia Percaya Dengan yang namanya Gaib Termasuk Jin Dan bagaimana Caranya Dan bagaimana Kita Untuk Mengentaskan Supaya Jangan Kemasukan Daripada Setan Dan Jin Yuk Kita bahas Setelah Yang Satu ini Ini dia Guru kita Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Tile yang telah Memberikan papanan Di segmen satu ini Mengenai Tema besar kita Bagaimana kesurupan Dalam perspektif Islam Nanti di segmen berikut Kayi Haji Harisakam Bagaimana Sesungguhnya Jin itu dalam perspektif Hukum Karena Kalau kita Melihat Bagaimana Fenomena Atau kasus Fina itu sendiri Berdasarkan Dari pengakuan Sosok Linda Yang kesurupan Dari arwah Fina Nah Ini seperti apa Dari perspektif Kacamata hukum Nanti akan Dipaparkan oleh Guru kita Kayi Haji Harisakam Sesat lagi Tetaplah di Damai Indonesia Yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Tentu